Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kementerian PUPR terus melakukan upaya dan strategi untuk menyukseskan World Water Forum 2024. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bakohumas hingga dialog publik. Indonesia terpilih sebagai tuan rumah pelaksanaan World Water Forum atau Forum Air Sendunia ke-10 yang akan dilaksanakan di Bali pada 18 hingga 24 Mei 2024 mendatang. Dalam ajang pertemuan bertaraf internasional tersebut akan membahas mengenai isu air dan sanitasi di dunia. Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Pancadharma Utojo menyebutkan, terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah WWF ke-10 merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap peran kepemimpinan Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional. Dan tentunya hal ini juga membutuhkan dukungan dari semua humas kementerian lembaga yang ada di Indonesia. WWF ke-10 mengangkat tema Water for Shared Prosperity atau Air untuk Kesejahteraan Bersama dan diperkirakan akan melibatkan 170 negara yang akan mengirimkan delegasi. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu semua yang hadir dalam sempatan ini ikut merasakan rasa bangga karena Indonesia dipercaya sebagian tuan rumah dan merupakan kepercayaan dunia Indonesia bisa mengelola fasilitasi dialog internasional tentang isu air secara global. Dalam rangka mencapai keberhasilan acara tersebut kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari kerjasama erat para humas pemerintah untuk menjalankan strategi komunikasi publik yang efektif demi memastikan bahwa informasi mengenai WWF ke-10 ini dapat menjangkau sebanyak mungkin lapisan masyarakat. WWF ke-10 memiliki tema Water for Shared Prosperity dengan 6 subtema yakni Disaster Risk Reduction and Management, Water Security and Prosperity, Water for Human and Nature, Knowledge and Innovation, Sustainable Water Finance Governance, Corporation and Hydro Diplomasi. Dalam hal tersebut Indonesia berkomitmen memperkuat kolaborasi berbagai pembangku kepentingan dalam mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ke-6 yakni terkait hak atas air bersih dan sanitasi. Gerja NIKP Kominfo Usman Kansong sekaligus Ketua Umum Bako Humas menyebutkan untuk menggencarkan sosialisasi World Water Forum ke-10 pihaknya akan mengadakan jumpa pers secara berkala hingga Mei 2024. Nah inilah pentingnya peran Kominfo dan bukan cuma Kominfo tentu leading sektor dalam hal ini PUPR dan seluruh kementerian dan lembaga bukan hanya yang menjadi pengampu karena ada sejumlah kementerian yang menjadi pengampu ada kementerian dan lembaga, ada KLHK, kemudian ada PUPR, ada BUMN, ada BMKG, BNPB, kementerian BKPM ini adalah pemangku utama ya tetapi kementerian-kementerian lain juga harus konsen untuk mengkomunikasikan kepada publik penyelenggaraan World Water Forum sehingga ya kita menyelenggarakan acara ini Forum Bako Humas untuk mengetuk kira-kira begitu kepedulian kita semua mengkomunikasikan kepada masyarakat penyelenggaran WWF ini.